Salam Media Sriwijaya Kuat Mahruf Asisten Rumah Tangga Art Keluarga Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propang Poli, Ferdi Sambo mengajukan banding setelah difonis 15 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Iya, saya akan banding, kata Kuat Mahruf Seraya mengenakan rompi tahanan kejaksaan saat ditemui di pintu samping ruang utama PN Jakarta Selatan setelah mendengarkan putusan selasa tanggal 14 Februari tahun 2023. Kuat Mahruf mengatline bahwa dia bukanlah pembunuh dan tidak ikut merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Oleh sebab itu, ia akan menempuh upaya hukum lanjutan atas fonis yang telah dijatuhkan majelis hakim tersebut. Kami sudah menyatakan banding hari ini, ujar Koordinator Tim Penasihat Hukum Kuat Mahruf, Irwan Irawan, Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023. Yang mana tanggapan ya, om? Tanggapannya om? 15 tahun om? Tanggapannya gimana? Sedikit aja om? Kita pasti banding lah. Banding? Iya. Berarti bakal banding om? Iya. Bukan banding. Gue sudah tahu gimana tanggapannya? Saya akan banding. Banding? Banding. Banding. Siap. Karena saya sudah memburu, saya sudah berencara. Oke, oke. Oke. Selamat menikmati.